Halo teman-teman, aku Yuna. Apa kabar semuanya? Kalian work from home atau liburannya? Pasti agak busan di rumah aja. Jadi mungkin banyak yang sekarang lagi nonton drama Korea. Aku tahu kok, kalian tuh pasti sekarang nontonnya banyak pangan drakor. Kenapa? Dari mana aku bisa tahu? Karena banyak banget yang bilang ke aku, Yuna, kamu mirip Goblin ini kayaknya pacarnya sih aja sih di Goblin gak sih? Kayak gitu. Ya banyak banget komen yang kayak gitu. Kalau aku download video, setiap video ya selalu pasti ada yang komen seperti ini. Jadi aku juga kaget sekali kok teman-teman Indonesia banyak banget yang tahu drama Goblin dan Kim Go-un juga. Jadi hari ini aku akan kolaborasi sama TV&D Indonesia. Kalian bisa cek channel Youtubenya disini. Nah, untuk teman-teman yang kangen sama Kim Go-un, kalian bisa nonton cuplikan-cuplikan atau video-video yang potong-potongan drama Korea atau variety show Korea, itu bisa nonton di TV&D Indonesia. Terus, itu semua potongannya ada subtitle bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa menikmati dengan nyaman. Nah, terus kalian tahu nggak drama pertama Kim Go-un itu apa? Cowokan benarnya Cheezing the Trap, ceritanya sangat seru dan anak-anak SMA kalau nonton drama ini, mereka tuh membayangkan bagaimana kehidupan sahat mahasiswa kalau sudah masuk kuliah tuh bakal punya pacar nggak ya gitu. Jadi di video ini aku mau jelasin sambil nonton potongannya Cheezing the Trap, apakah situasi dramanya sama dengan realita di Korea. Nah, langsung aja kita nonton video nya. ля! Oh, ya, 왜 뛰? Ad ni siya laro ngon! Ya, dia ambatnya yang tadi aku. Ay, dia, dia ambatnya dari sini. Ayo, dia boleh! Apakah kamu tak boleh dikembang dan kamu? Ay, kamu tak boleh dikembang dan kamu dapat dikembang. Dah, asemah. Milsa mengatakan nuo kamu? Sihai, ayah. Ay, kamu lebih cepat dikembang dan kamu tidak, Ay, kamu tak boleh dikembang dan kamu lahi. Ay, kamu lagi kamu jadi, Jadinya, aku juga Juga waktu tahun pertama ya, pas masuk kuliah, ketika memilih mata kuliah, ketika aku mendaftar kelas pertama kali, teman-teman semua sejurusan kita kumpul di kampus, terus kami semuanya ya 30 orang gitu bareng ke Warnet sama senior, terus mulainya kalau di diramanya jam 9, tapi kalau kampus aku jam 10 pagi mulai untuk mendaftar kelas gitu, jadi aku juga jadi pasang online jamnya, jadi online stopwatchnya taruh di screen, di monitor, terus itu memang harus cepat banget biar baru hasil yang aku mau gitu, oke kita lanjut nontonnya. bahan-bahan은 신청 못해갖고 사정-sajong하러 온 사람일걸? 거봐, 내가 tir할 때 tir길 잘했지? kenyam하세요 yo, 진짜 많네 emang mirip banget waktu aku kuliah ini karena aku kan jurusannya Bahasa Indonesia, terus kalau jurusanku jumlahnya cuma kalau satu angkatan 30 orang, tapi yang mau belajar Bahasa Indonesia tuh selain dari jurusanku, yang jurusan lainnya dari situ banyak banget yang ngambil jadi selalu kelas Bahasa Indonesia tuh penuh banget kalau misalnya bahasa, bukan bahasa juga, kalau sejarah Indonesia itu memang selalu yang paling popular nah, waktu aku ambil kelasnya itu lebih dari seratus orang kuliah bareng untuk kelas sejarah Indonesia nah, emang seperti ini, jadi pasti ada yang tidak dapat kelasnya ketika mereka memilih mata kuliah, jadi pas hari pertama mulai semester baru gitu banyak mahasiswa datang terus mereka minta, apakah boleh tambahin kursinya di kelas ini gitu nah, itu tergantung dosennya dan aturannya jurusan sendiri tapi, kalau jurusanku ada batasannya ada beberapa orang ya, sekarang sih emang ya beda-beda gitu sih tapi memang seperti drama ini emang tuh gila banget di Korea ya, khususnya di kampusku banyak banget yang mau ambil kelas Bahasa Indonesia kayak gitu, emang mirip banget kayak gini oke, lanjut ya 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 ya, jadi seperti ini karena kelasnya ya, awalnya sih cuma untuk kayak 50 orang, tapi yang datang 100 orang kayak gitu kan luangan kuliahnya juga gak muat kan ya jadi, kadang-kadang ya dipindah ke ruangan yang lebih besar biar banyak mahasiswa bisa ikut kelasnya gitu ini sering terjadi ketika aku kerja di kantor jurusan sebagai asisten aku sering mengatur jadwal dan ya, sual-sual yang seperti ini ya, padahal pengen mau ikut kelasnya tapi dosennya kalau gak boleh dan memang aturannya gak bisa bantuin mahasiswa yang tidak dapat kelasnya itu memang sayang banget masih agak sedih ya tapi ya gimana lagi nah, jadi kalau di jurusanku juga ada yang pengen ambil jurusan bahasa Indonesia sebagai jurusan kedua tapi itu suka itu kursinya jadi kosong jadi patahal pengen ambil jurusan Indonesia tapi memang gak bisa juga memang drama ini seperti kayak kampusku gitu jadi ya, teman-teman yang pengen nonton drama Korea yang dulu-dulu ini kan dramanya dulu tahun 2016 ya gublin sebelum ada gublin, ada drama ini season of track jadi kalau kalian yang kangen nonton drama Korea yang zaman dulu silahkan kalian coba ke channel namanya TV&D Indonesia jadi kalian bisa nonton putung-putungan atau cuplikan-cuplikan drama Korea atau variety show gitu jangan lupa subscribe TV&D Indonesia ya kalau gitu video hari ini sampai disini dan sampai jumpa tadaaa selamat menikmati Terima kasih telah menonton!